Prabowo mengaku ditertawakan saat bertekad perangi korupsi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen dan tidak akan menyerah dalam melawan korupsi. Di hadapan para calon kepala daerah di Bali diusung Koalisi Indonesia Maju, Kim, Prabowo menyerukan pentingnya keberanian mengakui kelemahan serta tekad memperbaiki pengelolaan kekayaan negeri. Ia bahkan menyebut upaya pemberantasan korupsi seringkali dianggap lelucon oleh sebagian pihak. Presiden menyoroti perilaku segelintir pihak serakah sebagai sumber utama korupsi yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat luas. Dirinya menggarisbawahi sikap menyerah pada korupsi harus dilawan dengan keyakinan perubahan masih mungkin terjadi. Dalam pengarahan itu, Prabowo mengingatkan calon pemimpin agar selalu memahami kebutuhan rakyat yang kian terhubung informasi. Dia juga menekankan pentingnya memimpin dengan hati bersih, komitmen kuat, dan integritas. Problematika mewujudkan pemerintahan bersih di Indonesia, menurut Prabowo, tidaklah mudah.